Ketulusan insan seci dalam bersumbang sih, menggerakkan hati Marcel Chandra, salah satu penerima bantuan seci. Tak hanya berkecimpung sebagai relawan pelestari lingkungan, Marcel Chandra dan keluarga bahkan berdonasi agar turut menjadi bagian dalam lingkaran kebajikan seci. Tertatih-tatih, Marcel Chandra melangkah menuju depo pelatihan daur ulang seci di wilayah Kosambi, Jakarta Barat. Perlahan tapi pasti, Chandra begitu ia disapa datang dengan hati senang. Seperti biasanya, insan seci menyambut kedatangan Chandra dengan penuh kehangatan. Hari itu, Chandra tak sendiri. Beberapa penerima bantuan seci datang silih berganti menerima bantuan biaya hidup yang rutin diberikan. Dengan sabar, Chandra menunggu giliran sembari ditemani dan bercengkrama dengan para insan seci. Nilai kekeluargaan dalam seci inilah yang membangkitkan semangat juang Chandra dalam menjalani kehidupan. Pasalnya, pria berusia 59 tahun ini sempat menyerah akan hidupnya karena strok yang ia derita sejak 12 tahun silam. Melihat ketulusan para insan seci dalam memberikan penghiburan, Chandra bertekad memberikan seluruh hatinya untuk bergabung dalam lingkaran kebaikan dengan turut menjadi relawan pelestarian lingkungan. Ya, saya merasa suka cita sekali di mana saya mengikuti depo pelestarian di depo benar seci ini. Rasakan suka cita, saya bisa, istilahnya, dengan adanya itu saya bisa terapi tangan saya sendiri gitu. Bisa terapi di mana saya strok ini sudah 12 tahun, yang dibilang sudah tidak bisa bergerak. Tapi dengan adanya itu, pelestarian itu, saya coba memilami ini, tangan itu sedikit banyak, sudah bisa bergerak. Sudah bisa bergerak jari-jari, sudah bisa bergerak kalau masih lemah gitu ya. Belum ada tenaga, tapi ini satu reaksi gitu ya. Dari saya bisa membantu di penda suci. Setelah saya datang ke depo, depo Duri Kok Sabi. Saya merasakan benar-benar, itu bukan ya hanya kata orang, tapi nyata. Bahwa di sana ada kekeluargaan. Ada satu yang dengar di sana, saling memperhatikan. Ada suka cita, saya datang ke sana. Jalinan jodoh antara Chandra bermula dari sang istri Tan Kuihwa atau Wawa, yang mendapat bantuan dari seci beberapa tahun lalu karena sakit kanker rahim yang diderita. Tantangan hidup Chandra dan Wawa terus berlangsung, tatkala mendapati putra-putrinya mengidap kelainan darah atau talasemia sejak usia dini. Namun, dibalik tantangan yang harus dihadapi Chandra dan keluarga, terdapat satu nilai kehidupan berharga menjadi pelajaran tersendiri. Bagi insan seci, Chandra dan keluarga adalah bagian dari keluarga. Ya karena dia memang butuh benar-benar butuh diperhatikan, karena dari sesiungnya sendiri sakit, istrinya sakit, anaknya juga dua-duanya sakit. Jadi ya kadang-kadang kalau ada apa-apa dia suka, maksudnya sharing lah. Oh saya keadaannya gini-gini, istri saya mau gini, ya kita jadi ada perhatiannya gitu. Kadang kita tanya, kalau dia nggak cerita kita tanya bagaimana keadaannya. Gitu aja. Jadi kayak anggap kita saudara lah, ya nggak? Kan kita di sini, di seci ini kan kita satu keluarga. Dengan belajar menghargai kehidupan, Chandra dan keluarga gini turut menjalani pola hidup bervegetaris agar kedamaian menyertai kehidupan di kemudian hari. Dengan hidup penuh syukur dan hati yang gembira adalah obat sekaligus kunci keluarga Chandra dalam menjalani kehidupan. Karena kemurahan hati sang pencipta, putra-putri Chandra dan Wawa kini mendapat pekerjaan sebagai penyambung hidup keluarga. Syukur itu segala-galanya bagi saya. Syukur itu kehidupan buat hidup saya. Itu yang saya rasa. Karena dengan bersyukur ada kebangkitan, ada gairah hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ersita Susanti, Angga Fridaison, DITV